Aku punya 50% tapi aku kalau ditanya sering susah gak? Hah setiap hari Susahnya Kalau dibilang aku orang susah Aku bukan orang susah Kalau dibilang orang kaya Aku sering susah Banyak orang melek tapi meren Tapi pinggan sekarang melek bener-bener melek Jadi pinggan orang tau Orang deketin aku aja punya niat apa Aku udah tau Kalau dulu pingganin dulu malah tau Dia cuma tau naik mobil aja Kalau sekarang ya aku pernah susah Aku sering susah malahan Aku punya 50% tapi aku kalau ditanya sering susah gak? Hah setiap hari Susahnya Kalau dibilang aku orang susah Aku bukan orang susah Kalau dibilang orang kaya Aku sering susah Kalau dibilang orang susah Aku sering seneng-seneng Kayak gitu lah pinggan sekarang Mungkin dari pagi yang ini Mungkin susahnya itu seperti apa sih Kak? Susahnya ya Mungkin dari ekonomi atau gini Ya contohnya Semua orang mungkin ya gini ya Bilang Bilang aku Bodoh atau apa Kayak gak mau ngambilin uang Uang gede Ya Lagikannya kan aku Sedikit lebih mudah Kata orang Kalau aku Urusin nyanyi aku Jok 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 Biar banyak show Itu kan kata rumus Kalau dalam kenyataannya Kata siapa mudah Karena waktu kita lagi Nelfonin I.O Kan aku punya I.O Bikin konser aku sendiri Dan lain-lain Waktu kita Ngegolin show-show itu Waktu kita lagi Ngurusin album kita Anak kita kan udah minta papers Udah minta susu Terigu Pancake Segala macam Uang sekolah Itu mau dibayar dengan apa Berarti susah gak Gak bisa kita bilang Oh kita mau punya nyanyi 200 juta Minggu depan Anak kita kan butuh sekarang Pembersi Eh ngerti gak sih Tuh gak nyambung lagi Pasti nih otaknya Jadi itulah Kenganyambungan aku Sama netizen tuh kayaknya Nah mungkin memang Memang gak ada Mungkin kalau orang Di posisi aku Mungkin ngambilin uang Yang gede-gede Karena mungkin juga Beberapa orang Sering juga Cara instan Oh punya suami kaya Tenteng tas mahal Jalan-jalan atau apa Kalau gue Kan guenya yang Punya uang Maksudnya guenya yang kerja Kalau gue gak kerja Anak gue gak menem susu hari ini Jadi guenya mesti Mesti pasang bodi men Di depan kaya gitu Jadi Kalau gue mau uang-uang gede Mau lah Tapi kayaknya gue udah sering deh Megang uang gede dulu Ngerti gak sih Dulu tuh aku udah sering megang uang Terus What's the point Maksudnya gini Kalau gue ngambil uang gede Itu tuh gak segampang Ngomong ya Karena kan hari ini Butuh papers Ngerti gak sih Nah itu kan susah Mudah-mudahan dimengerti ya kalimatnya Mungkin terakhir Dan aku juga gak terlalu kolotan Cari uang kaya gila Aku soalnya aku udah tau banget sih Aku bakal banyak banget uangnya Aku udah tau banget gitu Bahkan berlimpah-limpah Bahkan miliaran dolar Usk Thousand-thousand triliun In dollar ya Bukan in rupiah gitu Ya mungkin terakhir Kan kakak selama di dunia entertain pun Sempat ngerasa kesulitan Mungkin Sebelum jadi artif nih Masuk ke dunia entertain Pernah gak sih Mungkin ngerasain kayak Hidup Susah Mungkin maaf Miskin gitu Pernah gak sih kakak? Bukannya pernah lagi Sering Iya sering Makanya kan hati jenanya Perusahaannya berapa Ya di jawa Tapi kalo dibilang sering Sering Maksudnya dibilang Sering Katakan aku bos Aku kan owner Maksudnya gini Kalo Name it lah artis siapa Dia kan nge-host tiap hari Gajian tiap hari dong Kalo pinggan kan Baru keluar dari label perusahaan yang lama Belum punya manager Pinggannya juga Iya iya enggak enggak Nyari manager Iya iya Cuma kan gue sibuk jualan baju Kenapa gue sibuk jualan baju? Karena gue makan hari ini Buat anak-anak aku Sekolah-sekolah mereka aja Berapa harganya Nah Apartemen kita Rumah kita Kita kan gak biasa tinggal Bukan Aku mau tinggal dimana aja Cuma aku kan sakit OCD itu Bukan sakit sih Ya gitu Aku gak bisa kotor Jadi aku harus bayar lebih mahal Daripada orang lain Jadi Dan aku juga gak punya cita-cita Untuk tinggal di tempat buruk Walaupun sering Sering aku Kadang-kadang aku jangka rumah Di parung gitu Di rumah biasa aja Sering banget Ngedeprok tanpa kasur Oh biasa aja Tapi kalo misalnya ada uang Ya biasanya Di BSD Dengan apartemen yang bagus Dan kayak gitu Tapi ya Kalo dibilang gini Karena aku kan Onan Aku gak seperti orang lain Yang udah punya omset harian Kalo aku kan belum punya omset harian Aku pisang goreng Nerintis Terus sekarang Mesti tutup dulu Karena aku sibuk jualan baju Jualan baju karena omsetnya lebih gede Ketika omsetnya lebih gede Kemarin Yang jaman-jaman viral Aku nolongin 10 orang kerja Bangkrut lagi Jualan baju Bukan bangkrut sih Kayak gitu Karena kebanyakan Gaji pegawai Sampai berapa puluh juta Jadi Diulang lagi Jadi Diulang lagi Jadi gak semudah ngomong ya Sekarang juga Lagi mau jalan tour Tapi ya santai aja Life must goreng Ya kayak sekarang aja Baru undangan pagi Tiba-tiba Ini kan jangan pulang Yang sore langsung Ya alhamdulillah Puji Tuhan Jadi kan Lumayan bisa buat Tambah-tambahin Buat beli hp Ya jadi Mungkin sulit dimerti Buat netizen Yang mungkin netizen Gak suka dengar Cara aku bicara Dan aku juga Di unsur-unsur Kedupan aku Ada faktor Afirmasi juga ya Karena kita selalu Mendoakan diri kita Yang baik-baik Terima kasih Oke Makasih banyak Iya makasih Terima kasih Tiba-tiba 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 Tiba-tiba